Pesawat yang ditumpangi Rizky Febian dengan nomor penerbangan cinta 0702 2022 Tujuan kepeleminan dan berakhir saling membahagiakan delay di bandara Ngura Rai, Bali Belum diketahui apa penyebab dan sesuatu serta hal lainnya Namun beredar video live yang dibagikan langsung oleh IGD Suraharja Rizky Febian dan Mahalini Raharja nampak biasa-biasa saja berdiri di depan check-in tiket di dalam bandara Ngura Rai Apa ya? Menunggu Tulis ayah Mahalini mengunggah video Aiki dan Telini yang sedang asik bermain suten Belum bisa dipastikan siapa pemenang dalam adu suten antara salah satu putra terbaik Cimahi Jawa Barat dan salah satu putri terbaik Pulau Dewata Bali ini Keduanya masih nampak sibuk mencari siapa pemenangnya Sebelumnya, kedua pasangan terbucin top market top 2022 versi CBC dan para idola mereka ini kurang tidur guys Ya salah, mereka main mobil agent semalaman dan pas mau buang air kecil nih, matahari yang sudah terbit dikirain mimpi Alamat, ia pun segera tidur seadanya lalu berkemas berangkat ke bandara Jarak rumah Mahalini sendiri di lesa Canggu, Kuta Utara menuju bandara Ngura Rai cukup jauh Membakan waktu lebih dari 3 jam guys kalau berjalan kaki Tapi kalau naik mobil, hampir sejam aja Kurang tahu juga ya, mereka jalan kaki, naik motor, atau pakai mobil Soalnya kita ketahui bersama kan, koper Aiki waktu datang tuh Besarnya minta ampun Bahkan waktu Aiki mau mindahin dari atas trotoar ke jalan raya Yang jaraknya tak lebih dari 1 meter Aiki guys, sampai ngada ngangkatnya Wah, kuat sekali loh Welcome to Bali Selamat datang Wah, kuat sekali loh Oh iya, sebelum mereka main sutan atau apalah ini Aiki membersihkan tai mata telini di depan ayah Mahalini Sweet banget Mereka ini ya, nampak santai kayak pacarannya Seperti orang sahabatan karib aja Enak banget ngeliatnya Mohon doanya ya guys Mudah-mudahan dalam perjalanan semua dilancarkan Dan tiba di tempat tujuan Dalam keadaan baik dan sehat Amin, ya Allah Bisa dipastikan juga Saat telini tiba di Jakarta bersama Aiki Telini tidak langsung istirahat Karena pastinya akan latihan bersama timnya dulu Guna persiapan manggung di kota Manado, Sulawesi Utara Pada Jumat 13 Mei malam Terus ikuti channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini Agar tidak ketinggalan informasi terupdate tang gratis Terima kasih Terima kasih yang udah nonton Semoga bisa mengambil ilmu dan pelajaran di video ini Semoga yang kucin makin kucin setelah nonton ini Semoga yang belum punya pasangan Bisa dapat pasangan Jadi termotivasi untuk mendapatkan dan memperjuangkan seperti apa Jadi terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Ya, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih